Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pak Doli, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Doli, kepada Ustaz Janeng. Ya, makasih, Bu Yun. Masama. Bagi, ayat, sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberi petunjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kemarin ada ya arti daripada ayat ini. Kemarin apa? Alhamdulillah. 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 Surat apa itu? Alhamdulillah. 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 Seperti itu. Ini sama seperti pembukaan yang barusan. Bukan yang bacakan. Alhamdulillah. Kalau sudah diberi petunjuk ke Bu Yuyun. Ke Butui. Ke Butui dan ke Ibu. Siapa di sini? Ibu Diani. Kalau kata Allah. Akan diberi petunjuk ke Farunia. Tidak bisa lagi. Siapapun yang akan menyesatkan ya. Karena sudah dapat Farunia. Betul gak? Kalau dalam hatinya tidak. Allah Farunia kan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan. Kita selalu istiqomah. Selalu mencari ilmu. Allah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat salta salam. Marilah kita silahkan. Kepada jindungan kita lebih besar. Padukal Allah. Alhamdulillah. Kemarin. Hari Sabtu. Kita sudah merojaah ya. Dari surat anas. Yang kepalan yang kin juga ya. Sudah banyak. Kemarin tuh udah naik ke anas. Terus al ikhlas. Al palak. Jangan salah ya. Sama anak-anak kecil. Sudah-sudah pintar. Kita juga disini. Ibu-ibu. Jangan lupa. Harus sering merojaah. Merojaannya gimana bun. Kita. Sambil ini aja. Iya. Misalkan. Anas. Umar empat. Berapa. Bu Yun. Masih. Apakah masri. Masih di. Masih di. Masih di urut. Masih. Enggak di ini. Pemilik. Pemilik. Kerajaan itu. Al-Fatihah. Iya. Apaan tuh. Perempuannya. Perempuan yang membisikkan kejahatan ya. Misharilwaswasilkhonnaski. Kok mati. Bukan perempuan itu. Apaan. Yang penggoda yang tersembunyi. Oh iya penggoda ya. Bukan perempuan. Penggoda yang tersembunyi. Kalau yang penggoda. Wanita. Yang. Buhul-buhul mah itu. Surat apa tuh. Apalang ya. Iya. Kita teker-teker ya. Iya. Jangan. Jangan kan. Surat-surat panjangnya yang lain. Anas aja agak acat. Oke bingung ya. Nomor lima tentang apa. Anas itu berapa ayat semuanya. Enam. Kalau limanya apa es. Limanya. Apa ya. Se-apa. Adi. Waswi. Alazi. Walau. Rumusnya. Yang selalu membisik-bisikkan. Semuanya. Tau. Sudurin nas. Yang selalu membisik-bisikkan. Semua Allah. Yang selalu membisik-bisikkan ke dalam badannya. Manusia. Alazi. Waswi. Sudurin nas. Minal jin. Minal jin. Nati warna. Dari bangsa jin dan manusia. Ternyata. Yang anas aja kalau untuk diacak masih pada bingung ya. Nggak dimurojaan. Nggak dimurojaan. Sarang dimurojaan. Tahunnya dibaca aja. Iya. Jadi agak bingung juga. Oh iya iya. Bu Dian Safitri ya. Bu Dian sudah dapat rumusnya belum? Rumusnya ada di yang di-share kita jadi grup. Iya. Yang 0D. Boleh dibaca dulu. Maksudnya disebutkan 0D gitu Ustada. Silahkan di sambil dibaca ya. Udah hafal atau sambil dibaca? Masih baru dibaca-baca Ustada. Boleh. Nanti kita perak. Terus? 3M, 4P, 5S, 6L, 7J, 8D, 9G. Nah kalau 10 berarti apa? Jadi gitu Ustada. Apa? Digabungkan. Digabungkan? Digabungkan antara satu sama non. Jadi T, D gitu Ustada. Kalau 6 ayat 66 berarti? LL. Iya gitu. Coba Bu Danian dibuka itu. Videonya bisa dibuka. Buntadian sudah hafal Al-Baqoro sampai ayat berapa? Belum ada. Belum ada. Masa. Nah sekarang kita perhatikan. Saya kita perhatikan. Kalau 7 berarti ayat apa? Rumusnya. 7J. Apa? 7J. Kuruknya J. Sama buneng dikasih rumusnya. J itu jeruji. Di kunci. Hati-hati orang kapir itu sama lo di jeruji. Di kunci. Awalnya. Khotamallahu ala kulubihim. Gitu. Berarti. D, langsung. Ingat awalnya. Ya. Khotamallahu ala. Untuk ayat lagi tuh Ustada. Iya. Awan nabak. Kemudian sudah apa belum anak nabak? Sisi-sisi Ustada. Nah sekarang saya mau tanya. Nah itu kan. Itu bacanya baca urut ya. Kalau ditanya ayat 25. Berarti rumusnya apa tadi? Yang kata buneng. N. Kita praktekan dengan yang. Yang barusan dihapalkan. NS ya? NS. Coba bu Yun. NS itu apa dia nabak? Neraka. NS neraka. Sedia. Nanah. Eh? 25 ya? Iya. NS. Ayatnya apa ayatnya? Nah gitu Kemudian Sekarang coba nomor Tujuh J Tapi bukan J. Al-Baqoroh Tadi kan J. Al-Baqoroh di kunci Nah sekarang J. Anaba Bu Yun apa 7 J Jibal Wal Jibal Artinya Wal Jibal dan Gunung-gunung Autada Yang pokok kuat Masa Allah Paham Bu Lian Apun Ustaz ya belum Ustaz Karena pertama ini Ustaz ya Apun gini Sekarang gini Bu Bu Bunda Dian sudah apa Al-Fatihah Sudahlah masang Belum Ya Al-Fatihah Selalu di Selalu di ucapkan terus ya Selalu di Baca Baca Nah Coba sekarang Bacakan Jangan diurut Terima kasih pakai rumus 4 P Apa Langsung Jangan mikir lama Iya Karena Abu Dua Iya Karena Seda'i Bukan 4 Kan mulanya dari Bismillah Oh iya Maliki Jadi kita P nya mau dikasih apa P berarti Pemilik Apa Artinya apa Yang memiliki hari pembalasan Jadi pemilik hari pembalasan Gitu P P P P Pemilik hari Berarti yang Yang hurufnya ini artinya gitu ya Ustazah Iya betul Benar Betul Jadi Itu adalah Kalau angkanya baru ayatnya gitu ya Ustazah Betul 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 Angkanya ayatnya Kalau Artinya itu Kepanjangannya Itu ada kesimpulan Dari Masya Allah Itu ya Ini kita paham Sekarang coba 5 Al-Fatihah Apa S 5 ya itu Berarti S nya mau apa 5 Jadi S nya apa Sembah Sembah lah Sembah lah Kepada Allah Dan S nya ya itu Sembah dan meminta Selalu meminta Selalu sembah Iyakan Abu Dua Iyakan Nasta'in Gitu Nah Dipraktikannya Begitu Itu berlaku Untuk Seluruh 30 Jus Berlaku Itu rumus Yang tadi Dan nama-nama surat Juga Bun Dari ayat 1 Eh Surat 1 Al-Fatihah Sampai 114 Itu pakai Rumus itu Seperti Surat Ke 30 MD Apa MD itu kan Madu Gak digituin aja MD Madu Harum Madunya Harum Berarti surat Arum Gitu Sampai artinya Tau Arum Artinya belinya Dimana Di bangsa Romawi Jadi MD 30 30 MD Madu Itu Harum Berarti surat Arum Artinya Dari bangsa Romawi Ayatnya LD Di lidah Di lidah Di cicipin Enak Jadi LD 60 60 Ayat 60 Semua Gitu Masya Allah Gitu Ya Nanti kalau 10 Al-Baqarah Berarti TD Berarti Apa TD Terdapat Di dalam hati Penyakit Awalnya Jangan lupa Fiqlubihim Marodung Fajadahum Maw Humal Bo Walahum Azabun Alimum Bimakanu Yak Zibun Itu Kalau kita Udah pegang Rumus Masya Allah Mau ayat Berapapun Di Anaba Tau Bu Yuyun Sekarang Bu Yuyun Coba 15 Anaba TS Berarti Tumbuh Subur Tumbuh Subur Kata Bu Yuyun Linuk Rijabihi Habbau Wanabata Linuk Mengeluarkan Atau menumbuhkan Bihi Dengannya Linuk Rijabihi Habbau Biji-bijian Wanabata Dan Tumbuh-tumbuhan Atau tanaman Tanaman 24 NP NP Neraka Panas Masya Allah Artinya Tidaklah Ya Zuhuna Mereka Merasakan Fihah Di dalamnya Barda Kesejukan Wala Dan Tidak Juga Saroba Minuman Mendapatkan Minuman Gitu Bun Asyikkan Kalau Hapalannya Begitu Selain Kita Juga Tahu Ayat Tahu Ayat Tahu Nomor Dan Kita Juga Tahu Arti Jadi Berapa Berapa Tiga Ya Tapi Kalau Pakai Gerakan Empat Juga Tahu Tapi Nggak Apa Pertama Maman Agak Kaget agak bingung Ustazah. Tapi sudah mulai Pak. Ya Ustazah. Tapi mulai ini ya. Mulai mengerti kan. Karena pun ayatnya pun belum hafal itu Ustazah. Iya. Nanti kalau disini yang belum hafal ayatnya juga langsung hafal. Karena dirihat dari gerakan. Bukan di hafal dulu Ustazah. Baru mengerti. Di sini banyak yang gak pada hafal tapi langsung hafal. Sekaligus hafal malahan. Ya Bu Yun ya. Yang belum hafal jadi kita jadi tahu. Yang penting kita menyimak dulu. Kalau misalnya belum paham. Yang penting istiqomah aja menyimak dulu. Saya juga lama ya Ustazah. Menyimak-menyimak. Yang penting hadir menyimak gitu. Nanti lama-lama insya Allah paham sendiri. Itu Bu Rahma kamu gak bisa masuk. Kamu gak bisa masuk? Oh iya nih. Sayangnya belum ini. Belum ini ya. Belum dijadikan koho. Seperti itu ya Bu. Insya Allah. Nanti banyak yang gak hafal tiba-tiba langsung hafal. Jangan khawatir gak akan hafal. Pasti hafal. Kita juga ada metodenya supaya menghapal. Berarti awalannya ini dulu yang di hafal ya Ustazah yang pas sama hurufnya dulu ya Ustazah. yang tadi yang tadi rumus yang tadi Bunda hafalin itu itu penting banget. 0 D 1 T sama itu untuk menunjukkan nomor. Nah kayak Bunda Uyun tadi bilang TS TS itu 15 ya nomor. Nah TS itu tumbuh subur. Nah kalau sudah dibilang tumbuh subur itu berarti arti dari keseluruhan. Kesimpulan dari ayat itu. Apa awalnya? Nenuk Rijabihi Habbau Wana Bata Nenuk Rijabihi maka tumbuhlah sama aloh ya dikasih tumbuhan Bihi di dalam bumi itu Habbau itu biji-bijian Wana Bata akhirnya tumbuh dan tumbuh-tumbuhan. Kalau gerakannya itu Ustazah juga yang ngajari gerakan. Iya. gini gimana aja sebenarnya kalau kita paham bisa dibuat sendiri juga kan biji gini sambil dibuka bijinya gitu kan itu bisa Wana Bata gini kalau gak gak tahu ya nanya aja Ustazah gimana sih ini Wana Bata kalau gunungan gini kalau laut Al-Bahru gini gitu gitu ya Mata apa Ainun seperti begitu seperti kalau Ar-Rahman gini Ar-Rahman mengajarkan gimana Al-Lamal Al-Lamal Al-Quran mengajarkan Al-Quran kalau mengajarkan suka gini kan guru kalau menciptakan gini tapi yang sangat promise paham jadi gak ada kata harus belajar dulu harus hafal dulu banyak yang belum hafal tapi gak dihapal gitu ya Bu ya karena karena pemula kalau pemula begitu ya kan disini di grup ini ada YouTube-YouTube tuh dibuka silahkan oh gini yang penting pertama kita hafal dulu rumus yang tadi yang Bunda Dian sebutkan 0D1 kan cuma 9 masa gak hafal ya 0D1T2N gitu ya kita sampai berjalan kita terus hafalkan 0D kalau bisa dibulak-balik 7J 8B itu harus sampai lancar ya kalau dibilang 4P 5S 7J 8B karena itu kuncinya pertamanya itu betul kan insya Allah mohon doanya ya yang sudah hafal kenapa Bunda-Bunda sekarang itu pada gak tahu artinya ya karena cuma dibaca saja begitu juga saya dulu begitu cuma dibaca aja jadi kalau kalau baca gak ada artinya itu kayak gak ada ruhnya gitu ya gak hidup gak berkesan gitu tapi masya Allah ya disini ada Ibu Rahma juga baru sama Uyun juga baru ini pas dibaca tahu dengan artinya masya Allah langsung pas lagi sholat itu gemetar hati kita itu langsung kayak ada ruhnya ya Allah ternyata begini ayat-ayat begitu dasatnya gitu jadi beda dengan tanpa arti makanya kan kata banyak ya ustad-ustad yang bilang juga dimengerti kita pahami arti setiap kan kita bukan orang Arab ya orang Indonesia jadi kita harus paham dalam mengucapkan arti sholat juga coba saya Bu Neng mau tanya nih kalau sami Allah liman hamidah artinya apa sami Allah Allah yang maha mendengar ya sami Allah Allah maha apa ya Allah Allah telah mendengar engkola yang maha mendengar hamba memujimu gitu kalau anak kalau mendengar siapa yang memujinya hambanya yang sedang memujinya memujir iya kayak gitu kalau karya Robby Firly Warham itu kan semua adalah doa semua yang duduk diantara dua sujud ya buka pelan-pelan jangan cepat-cepat begitu nanti kayak di surat al-ala ya di surat al-ala siapa yang mau ngambil belajar Al-Quran itulah orang yang takut pasti akan ngambil Al-Quran surat al-ala al-ala itu surat keberapa B.J B.J baju B.J baju nah pas bajunya buyun kenapa tiba-tiba B.J al-ala buyun itu kan lagi ngejemur baju bajunya terbang langsung kata buyun gini al-ala nah al-ala gitu baju buyun ala baju tinggi jadi al-ala adalah maha tinggi gitu ya gitu ya ayatnya di TG gitu jadi kita harus pakai cerita jadi biar paham 87 27 kan al-ala baju buyun ya lagi dijemur tiba-tiba terbang kena angin langsung buyun bilang gini ala ala kalau bahasa sudah ala gitu ya ala gimana itu terbang ala al-ala 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 itu artinya maha tinggi ayatnya 19 gitu disitu di ayat al-ala itu adalah siapa yang mau ngambil pelajaran al-Quran itu yang takut mau berapa coba ya kita pelajari al-ala aja ya yang 87 buyun gak apa-apa ya yuk kan tulis tuh dari 1 sampai 19 yuk kita bahas ya al-ala coba kita kita acak ya pakai kalau di acak begitu berarti dia pakai otaknya otak kanan harus celiakan buku dan catatannya yuk kita tulis dulu 87 B.J B.J itu kan baju ala al-ala artinya maha tinggi jumlah ayatnya 19 ayat ya T satu eh jangan jangan T ya kita acak yang tadi siapa yang takut kepada Allah pasti ngambil al-Quran ya pasti dipelajari nama berapa siapa yang tahu ya lima ha ha lima oh enggak karena bu nengnya nyebut siapa karena bu nengnya bilang siapa lima td 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 itu ada apa artinya 10 ya takut dengan Allah ya takut dengan azab Allah berarti dia akan terus diambil ya 10 saya 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 apa saya dakaru itu akan menerima peringatan itu begini diambil saya zakaru may yak sya telak akan mengambil ya nanti ada orang akan mengambil kayak tehdian bunadiyan bunadiyan itu mengambil pelajaran itu diambil gini saya zakaru may yak sya akan diambil gini saya zakaru diambil apa peringatan pelajaran al-Quran itu saya zakaru may yak sya jadi td-nya takut dengan Allah akan mengambil pelajaran Quran itu itu ya atau terus diambil peringatan itu boleh bunda itu bunda dian pokoknya yang harus yang mendekat mendekati arti daripada ayat terus diambil peringatan itu kurung al-Quran may yahsya orang yang takut paham bunadiyan td apa td tadi coba baca tadi terus d terus 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 tnya terus dnya diambil itu kan ini kan begini gerakannya saya zakaru diambil al-Quran itu boleh begini diambil diambil saya zakaru ditemper di dekat may orang yang yahsya takut kepada kepada azab Allah nanti takut akhirat nanti takut masuk neraka itu sabar kita bareng-bareng ya diambil saya zakaru ini al-Quran misalkan ini al-Quran ya ini ambil al-Quran saya zakaru gitu ya saya zakaru may yahsya 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 udah hafal artinya apa saya zakaru selalu akan ada yang ambil pelajaran al-Quran may orang yang yahsya takut kepada Allah ya ya paham coba satu-satu kalau begitu bu yuyun dulu nomor sepuluh pd terus diambil terus diambil pelajaran saya saya zakaru may yahsya saya zakaru akan menerima peringatan saya 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 zakaru akan menerima peringatan man orang yang yahsya takut gitu orang yang takut siapa lagi yang wang kepuluh terus diambil peringatan telah terus diterima peringatan dari Allah itu yang melalui Nabi Muhammad itu diambil Al-Quran itu saya zakaru may orang yang takut yahsya gitu ya ada yang mau nyoba sobat boh tehdian saya zakaru 10 telah diambil pelajaran peringatan orang yang takut orang orang yang iya Al-Quran ya may untuk manusia yaksha 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 takut takut gini sudah coba baca saya zakaru coba saya zakaru saya saya zakaru yaksha oh mana maynya orangnya makanya pakai gerakan saya zakaru may yaksha saya zakaru may yaksha nomor berapa itu nomor 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 berapa saya bulat 10 apa tadi rumusnya 10 td td itu apa tadi dikasih rumusnya sama boneng terus 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 apa dayanya terus diambil diambil terus diambil apa kurung peringatan tulis tuh 10 td terus diambil peringatan awalnya jangan lupa saya zakaru may yaksha paham siapa lagi yang mau nyoba boleh boleh silahkan td surat ke-12 terus diambil surat surat ayat mungkin ayat ayat 12 td terus diambil peringatan itu Al-Quran saya zakaru may yaksha jangan jangan di ini bun jangan saya zakaru jangan gitu tapi dialirkan saya zakaru may yaksha ya saya zakaru may yaksha masih berhenti ayo saya zakaru may saya zakaru may yaksha gitu coba satu-satu artinya saya zakaru yang zakaru akan mendapatkan pelajaran may siapa yang yaksha takut kepada Allah gitu kan mudah kan insya Allah berbelas iya iya jadi makanya gak usah hafal dulu juga asal ngeliat aja gerakan pasti akan hafal begitu ya bunnya coba bunda twin sekarang pakai gerakan itunya artinya saya zakaru kelak akan mengambil pelajaran may orang yang yaksha takut coba gitu saya ya ya bu saya zakaru kelak akan datang peringatan may may seorang yang yaksha takut kepada Allah bukan kelak akan datang peringatan zakaru itu kelak akan mengambil peringatan gitu akan mengambil saya zakaru kelak akan menerima peringatan ya menerima peringatan jadi bunda turun teh akan menerima peringatan alquran apapun yang dalamnya pokoknya peringatan dari Allah akan saya terima gitu diulangi may man itu kan orang yang orang yang yaksha takut iya begitu bun iya burah man ngimak ya ngapa begitu bun bunda elmi mau nyoba bunda ayo jangan malu-malu ini juga bunda elmi kayaknya baru baru bun baru dengar iya gitu bunda elmi sudah dapat rumusnya belum belum bun ada di grup 0d 1t kalau udah udah kelihatan di grup silahkan dibaca yang sudah yang sudah yang sudah hafal yang sudah lama apa-apa kita kita ulang-ulang muroja ah ya bun ya kalau mau baca 0d 1t boleh atau bunda elmis coba 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 ke sini bisa apa bisa dibuka videonya lihat ke sini lihat gini 0d coba 0d pakai tangan 0d peta gini ya ini 0d 1t 1t 2n 2n n n n n n n n n n 2n 3n 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 4p oh ketukar tadi bun ya kalau d gini kan sekarang 4p setengahnya ini ya 4p 4p oh 5s ya 5s 5s gimana s-nya gini 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 nah gitu 5s coba ulang lagi 0d 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 1t 2p n eh ya 2n 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 3m 4 4p 4p 5s 6s 6 selanjut 6l oh gini eh gini 6l 7j 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 8b 8b 9g 9b 9g 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 Kalau sepuluh berarti P dengan D T dengan D Bawa tulisan, bawa buku bunda Bawa Nah sekarang tulis bunda Bunda tulis Yang tadi coba ulangan Nol dari sekarang ditulis ya Silahkan bunda Nanti dilihatin Sama buneng Lanjut ke ayat sebelas Kalau sebelasnya berarti T T Kan satu-satu Berarti T Kita praktekan ke surat al-ala Tadi kan Nomor sepuluh al-ala Itu T D Terus D nya diambil Peringatan itu Sama Ibu itu ya Saya Zakaru May Yahshah Sama Ibu Elmi Saya Zakaru Kalau Akan ada orang Kata Allah tuh Akan menerima pelajaran Akan menerima Peringatan Peringatan Al-Quran itu Orang Orang yang Yahshah Takut kepada Allah Coba baca bunda Saya Zakaru Gak usah pakai Kalau masih bingung Pakai gerakan Gak usah Coba Saya Zakaru May Yahshah Jangan Jangan Ini ini Saya Zakaru Coba Saya Saya Zakaru May Yahshah Terus ada Tasjid bunda Saya Zakaru Saya Zakaru Ya Saya Zakaru May Yahshah 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 Coba Coba Sekali Lagi Saya Saya Zakaru May Yahshah Bunda Barusan Ininya Gini Saya Zakaru May Yahshah Harusnya Saya Zak Saya Zakaru May Yahshah Iya Ada KH KH Saya Zakaru K Saya Zakaru Saya Zakaru May Yahshah Artinya Apa Kelak Akan Ada Menerima TD Terus Terus Diterima Peringatan Itu May Yahshah Orang Yang Takut Iya Nah Berarti TD Sudah Dipegang Sama Bunda Elmi Ya Kalau ditanya Sama Bunda Neng Nanti Kalau ujian Ini kan ada ujian Juga Tapi tenang Aja Santai Bun Jangan takut Ala Ayat Sepuluh Kan Gitu Oh Kata Bunda Oh TD Kemarin Kata Bunda Neng Kan TD Terus Diterima Peringatan Itu adalah Arti dari Ayat itu Kan Sa itu Akan Akan Menerima Peringatan Man Orang Yang Yahshah Takut Shalom Kita lanjut Ya Bun Ya Paham kan Sekarang Nomor 11 Ayo Bunda TT Tulis ya TT TT itu Artinya Kan tadi Yang TT Telah Diambil Ya Itu yang Taat Sekarang TT Tidak Taat Eh Berarti Dua Tidak Taat Tidak Taat TT Tidak Taat Yang tidak Taat Tidak 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 Buhal Ashko Akan Menjauhinya Dari Al-Quran Itu Biah Ashko Orang Yang Celak Ashko Celak Akan Jauh Kalau tadi Kan Dekat Diambil Ya Sajar Rekar Rumai Yaksha Gitu kan Karena yang Tidak Taat Akan Jauh Akan Menjauhinya Dari Peringatan Itu Ashko Orang Yang Selaka Kalau Nggak Mau Kalau Nggak Mau Ngambil Peringatan Awas Nanti Selaka Nanti Gitu Bun Paham Ya Coba Sekarang Bu Yuyun Nomor Sebelas Sebelas Tete Tidak Taat Wayatajan Nabuhal Atko Wayatajan Naha Akan Dan Menjauhkannya Dan Akan Menjauhi Akan Menjauhinya Atko Orang Yang Celaka Menjauhinya Menjauhinya Apa Menjauhinya Menjauhinya Dari Peringatan Kenapa Disebut H H H H Anas Itu Peringatan Peringatan Bahasa 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 Aduh Pusing Gak Ash Orang Siapa Siapa lagi Oh Coba Lihat Ayatnya Gimana Bukan Hul Wayatajan Nabuhal Buhal Ash Oh Waya Wayatajan Nabul Wayatajan Nabuhal Ash Or Iya Artinya apa Un Siapa yang Tidak Taat Dari Peringatan Itu Akan Selaka Iya Disini Wayatajan Bukan Siapa yang Tidak Taat Itu Tidak Taat Rumus Oh Tetes Kalau Yang Wayatajan Nabuhal Itu Akan Menjauhinya Dari Peringatan Itu Orang Celaka Ya Akan Menjauhinya Akan Menjauhinya Pasti Akan Celaka Orang Yang Celaka Itu Ya Bun Tidak Taat Itu Rumusnya Tidak Taat Itu Rumusnya Bukan Arti Nanti Orang Yang Tidak Taat Akan Celaka Salah Apa Apa Yang Sebelas Yang Tidak Taat Tapi Yang Disitu Wayatajan Nabuhal Itu Artinya Dan Akan Menjauhin Menjauhin Orang Celaka Kalau Yang Mau Mengambil Berarti Sepuluh Tadi ya Kalau Akan Jauh Itu Orang Celaka Gitu 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 Ada Lagi Siapa Lagi Bu Jun Dipandu Tapadoli Tepadoli 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 Atau Umi Twin Ada Ibu Yati Disini Ayat Yang Tete Tidak Taat Gimana Gimana Dari Wayatajan Nabuhal Asko Topasinya Wayatajan Nabuhal Asko Iya Gitu Ya Senang kan Kalau tahu Artinya Bahasa Arab Nanti Kalau Akan Menjauhin Wayatajan Nabuhal Yang Celaka Al Asko Gitu Disini Adalah Al-Quran Al-Quran Itu kan Peringatan Artinya Belum Bunda Wayatajan Nabuhal Asko Wayatajana Dan Akan Menjauhinya Yaitu Dari Peringatan Asko Orang-orang Yang Celaka Masalah Pinter Bunda Makin Makin Senang kan Bun Makin Penasaran kan Insya Allah Iya Gitu ya Bunda ya Insya Allah Ada lagi Siapa yang belum Tadi Bunda Dian Sudah Bunda Elmi Mangga Silahkan Baca Wayatajana Nabuhal Asko Wayatajana Nabuhal Asko Masya Allah Artinya Apa Bun Artinya Ya Dan Akan Menjauhinya Orang Selaka Gitu ya Wayatajana Wayatajana Nabuhal Asko Ya Akan Menjauhinya Orang Yang Selaka Hak Nyahnya Disini Adalah Peringatan Itu ya Bunda ya Tenang Akan Bun Bunnya Gak akan Marah Dan Gak akan Cepet-cepet Santai Kami nanti Minta Ke grup Aja Yang Rumusnya Tadi Ustazah Lupa Lagi Iya Gak apa-apa Kan nanti Dikirim Sama Bu Yuyun Ya 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 Masya Allah Ya Penasaran Iya Nanti Sama Bu Yuyun Udah Banyak Kelu-klunya Rumus-rumusnya Mau Surat Anas Mau surat Apa Sudah ada Semuanya Ya Masya Allah Ada pertanyaan Disini Sebelum Dilanjut Ke ayat Berikutnya Jadi Bunda-bunda Disini Sudah hafal Ayat Berapa Tadi Ayat Sepuluh Dengan Ayat Sebelas Benar gak Coba kita ulang Lagi yuk Yang Sepuluh Dan Sebelasnya Bu Yuyun Mangga Bismillahirrahmanirrahim Sepuluh Td Telah Diambil Atau Diberi Pelajaran Atau Peringatan Saya Zakarumai Yahshya Saya Zakarum Menerima Peringatan Cuman Orang Yang Yahshya Yang Takut Sebelas Teteh Tidak Taat Wahyat Tajan Nabuhal Asko Tajan Nabuhal Akan Menjauhinya Al-Asto Orang Yang Celaka Masa Allah Itu ya Bun Paham Yuk Sekarang Di Muroja Terus Itu Oh kata Bunda Neng Itu Sebelas Ngambil Pelajaran Kalau Jauh Dari Pelajaran Teteh Tidak Taat Awalnya Jangan Lupa Sama Wayat Tajan Nabuhal Sekarang Nomor Berapa Coba Siapa Yang Tahu Kita Pura-pura Ujian Aja Padahal Belum Tahu Biar Biar Nempel Kalau Ditanya Nggak Tahu Pasti Nempel Nomor Berapa Bu Yuyun Dan Ibu-ibu Yang lainnya Bunda-bunda Yang lainnya Nomor Berapa Peringatan Itu Penting Al-Quran Itu Penting Coba Peringatan Ayo Pakai Arti Bunda-bunda Pakai Arti Karena Ini Penting Sekali Ayo Nomor Berapa Sepuluh 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 Penting Sekali Empat Lima Kan Ayatnya 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 Sembilan Belas Kenapa Jadi Pertanyaan Maksudnya Si Ayatnya Peringatan Itu Penting Sekali Ada Udah Nemu Belum Dibaca Kan Ayatnya Cuma Sembilan Sembilan Masa Jadi Empat Puh Lima Apa 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 Menyerah Kalau Menyerah Saya Kasih Tahun 15 Bukan Ayo Siapa Peringatan Sangat Berhentung Penting Sembilan Betul Sembilan Jadi Kita Harus G-nya G-nya Itu Bunda 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 Dengerin Sembilan Itu Gerak Ayo Tulis Gerak Berilah Peringatan Kepada Teman-teman Kepada Anak Kepada Suami Kepada Semua Ayo Beri Peringatan Katanya Padak Kir Inna Fatih Zikro Gitu Digerakan Cepat Digerakan Lihat Gerakannya Tuh Udah Tau Padak Kir Maka Berilah Peringatan Peringatan Itu Karena Inna Fatih Nah Itu Karena Itu Bermanfaat Zikro Peringatan Itu Fadak Fadak Inna Fatih Zikro Fadak Kir Maka Berilah Peringatan In Sesungguhnya Inna Fatih Berguna Bermanfaat Inna Fatih Berguna Zikro Peringatan Itu Zikro Asya Allah Ayo Gerak 9G Gerak Gerak Beri Peringatan Fadak Inna Fatih Zikro Fadak Maka Berilah Peringatan Inna Sesungguhnya Fatih Fatih Berguna Azikro Peringatan Itu Iya Jadi 9, 10, 11 Itu Berurut Akan Mengambil Peringatan Itu Orang Yang Takut Tapi Akan Menjauhi Peringatan Itu Orang Yang Celaka Gitu Jadi 9 Y Gerak Pak Gerak Untuk Memberi Peringatan Yang Barusan Bu Yun Sudah Praktikan Sudah Bagus Ada Siapa Lagi Silahkan Ya Tepadoli Bunda Dian Tepadoli 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 Inna Inna Fajat Zikro Buna Gak Bawa Itu Gak Bawa Quran Lagi Gak Bawa Ustazah Apa Ya Ustazah Masalah Ada Ini Dari Handphone Ada Ustazah Ya Boleh Dibaca Tapi Barusan Bacanya Salah Biar Ustazah Apa Padakir Inna Pa'atil Zikro Gak Atil Tapi Masuk Ke Pa'atil Zikro Ayo Padakir Inna Pa'atil Zikro Ada Ada Gangguan Sinang Butuin Dulu Bismillahirrahmanirrahim Ayat Sembilan Gerak Cepat Berikan Peringatan Fadakir 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 Inna Fa'atil Dikro Iya Sama Tiga Kan Fadakir Inna Fa'atil Dikro Fadakir Artinya Berilah Peringatan Inna Fa'atil Bermanfaat Peringatan Itu Dikro Dikro Peringatan Berguna Atau Berguna Atau Bermanfaat Fadakir Maka Berilah Peringatan Inna Fa'atil Sesungguhnya Berguna Peringatan Itu Iya Iya Mau lagi Bu Dian Saya lagi Bunda Dian Kita ulang Kita ulang Lagi Barusan Sinyalnya Fadakir 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 Inna Fa'atil Dikro Fa'atil Dikro Ini ya Diz Enggak Enggak Geda Ada Ada Bergesernya Fa'atil Dikro Tapi jangan Dilepas Boleh ulangi Lagi Boleh Boleh Silahkan Fadakir Inna Fa'atil Dikro Iya Belum Belum Kerasa Ini ya Tak Fa'atil Dikro Fadakir Fadakir Inna Fa'atil Dikro Artinya Maka Maka berilah Peringatan Maka berilah Peringatan Sesungguhnya Berguna Peringatan Itu Sesungguhnya Berguna Iya Asya Allah Itu ya Bun Insya Allah Ustaz Diapal Lagi Saga Kayak gitu Bun Ya Dan itu Kalau sudah Paham Dengan Dengan Rumus Dan artinya Insya Allah Nggak akan lupa Tuh Oh Tadi TD TT 9 Gitu Jadi ingat ke Ingatnya ke Ayat Nomor ayat Ya Nah itu Sekaligus Kita paham Artinya Nah Gitu ya Bun Kita tambah lagi Dulu ya Biar 5 ayat Hari ini Nomor 7 Nomor 8 Nah 8 itu Apa Kalau orang yang Mengambil pelajaran Akan Dimudahkan Jadi B nya Beri Kemudahan Sama Allah Kemudian Diberi Kemudahan Ya Bu Elmi ya Nanti ya Sekarang Bu Bagian Bu Elmi Yang Belum B nya Beri Kemudahan Gerakannya Coba gini Bun Ya Pang Wanuya Seru 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 Kalil Yusro Orang yang Ambil Pelajaran Akan Dibari Kemudahan Wan Seru Kalil Yusro Yusro Wan Seru Ka Dan Kami Mudahkan Kata Allah Ya Untuk Untuk Kamu Lil Yusro Kejalan Yang Mudah Kemudahan Kan B nya Beri Kemudahan Kalau Belajar Al-Quran Wanu Yasiru Kalil Yusro Sudah Ayo Bunda El Bagiannya Buda El Baca Wanu Yasiru Wanu Yasiru Wanu Yasiru Kalil Yusro Wai Silahkan Artinya Dan Kami Mudahkan Kamu Kepada Syariat Yang Mudah Iya Nanti Dikasih Kemudahan Jalannya Apapun Jadi Mudah Ya Paham Bunda Jadi T nya Geraknya Apa Apa Nanti Gerakannya Ada di Youtube Ya Nanti Saya Ulang Ayo Bu Yuyun Sekarang 8 Beri Kemudahan 8 B Beri Kemudahan Wanu Yasiru Kalil Yusro Dan Gini Gini Terus Loh Wanu Yasiru Wanu Siru Kalil Yusro Masa Njigel Ya Wanu Siruka Dan Kami Beri Kemudahan Lih Kepada Eh Untuk Yusro Kemudahan Nah Gitu Ya Ada Lih Begini Wanu Yasiru Kalil Yusro Jangan Joget Terus Terus Siapa Lagi Bu Dewi Menyoba 8 B Al Al Nyimak Dulu Baru Masuk Oh Ya Sekarang Ibu Siapa Dibutuhin Ayat 8 Beri Kemudahan Emang Allah Wanu Yasiru Kalil Yusro Wanu Yasiru Kalil Yusro Kaknya Satu Bunda Jangan Kak Wanu Yasiru Kalil Yusro Wanu Wanu Yasiru Kalil Wanu Yasiru Kalil Yusro Oke Dua Panjang Bunda Wanu Yasiru Kalil Yusro Wanu Yasiru Kalil Yusro Kak Kali Kalil 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 Yunas Wanu Yasiru Kalil Kalil Yusro Iya Wanu Yasiru Kalil Yusro Gitu ya Wanu Yasiru Kalil Yusro Kenapa Kenapa Sir Sir Lukan Ka Aja Wanu Yasiru Kalil Wanu Yasiru Kalil Wanu Yasiru Kalil Yusro Haniru Haniru Wanu Yasiru Kalil Yusro Iya Jangan Dipanjangin Ya Bun Kacau Dengan Terakai Iya Wanu Yasiru Kalil Yusro Iya Karena Gini Wanu Yasiru Kalil Sambil Mikir Yang Kedepannya Kamil Berpikir Ayat Kata yang berikutnya Bunda Masih Bihar Wanu Yasiru Kalil Wanu Yasiru Kalil Yusro Ini akan Memberi Kemudahan Lili Yusro Dengan Kemudahan Kepadamu Untuk Kamu Untuk Kemudahan Banyak Ya Bunda Yang Udah Hapal Al-Quran Pada Tiba-tiba Gratis Umrohnya Gratis Semuanya Dapat Kayak Adih Hidayat Banyak Lagi Banyak Dari Al-Quran Tiba-tiba Diangkat Derajatnya Sama Allah Ya Gitu Maksudnya InsyaAllah Dikasih Kemudahan Silahkan Siapa lagi Ibu Dian Bunda Dian Siapa Wayunat Wayu Wanuyat Siruka Lil Yusro Wanuyat Siruka Lil Yusro Sama Kayak Ibu Tuin Kaknya Dipanjangin Mikir Panjang Kaknya Kalil Yusro Wanuyat Siruka Lil Yusro Dibalik Sanya Jadi duluan Ya-nya Belakang Wanuyat 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 Siruka Lil Yusro 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 Agak Ini Wanuyat Siruka Lil Yusro Nah Gitu Begitu Ya Bunda Ya Dan kami Akan Kemudahan Kepadamu Dengan Kemudahan Itu jalan mudah Lu ngambil Peringatan Insya Allah Sama Bu Dewi Wanuyat Siruka Lil Yusro Wanuyat Siruka Lil Yusro Iya Apa B-nya Beri Kemudahan Kemudahan Gerakannya Gimana Bu Saja Wanuyat Siruka Lil Yusro Gitu Wanuyat Siruka Lil Yusro Wanuyat Siruka Lil Yusro 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 Wanuyat Siruka Lil Yusro Wanuyat Begini Wanuyat Siruka Lil Yusro Ya Gitu Aja Halo Ya Faham Bun Semua Faham Nah Nah Itu Ya Orang Yang Mau Mengambil Pelajaran Al-Quran Itu Pasti Nomor Berapa Tidak Akan Pikun Tidak Akan Lupa Kalau Belajar Al-Quran Nomor Berapa Dia Tidak Akan Pikun Tidak Akan Jadi Lupa Nomor 6 6 Lupa Lupa Pikun Tidak Akan Iya Ya Maka Kata Allah Kepada Nabi Muhammad Dan kepada kita Kami Bacakan Kepadamu Muhammad Dan kepada kita Semua Ambanya Ambah Allah Ini Bu Sanuko 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 Riu Kafala Tansa Tansa Tidak Akan Lupa Kepalanya Gini Tidak Akan Tansa Tansa Bacalah Oleh Muhammad Dan kita Semua Sanuko Riu Kafala Tansa Saba Buruyun 6 Lupa Tidak Akan Sanukari Uka Eh Kenapa Sanuka Sanuko Iya Sanukari Uka Fala Tansa Sanukari Sanukari Uka Kami Bacakan Kepadamu Fala Maka Tidak Tansa Kamu Lupa Iya Jadi Tidak Hentikun Karena Otaknya Dipakai Buat Menghapal Ya Tidak Mikirin Yang lain Lain Kalau Mikirin Keduniaan Nanti Hoplet Gitu Ya Ya Bu Dewi Sanukari Uka Sanukari Uka Fala Tansa Sanukari Uka Sanuko Sanukari Uka Fala Tansa Sanukari Kami Akan Membacakan Fala Maka Tidak Tidak Tansa Lupa Iya Gitu Ya Siapa Butuhin Nengah Bismillahirrahmanirrahim Ayat 6 Tidak Akan Lupa 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 Sanukari 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 Uka Fala Tansa Fala Kami akan Bacakan Kepala Tidak Akan Lupa Tansa Iya Sanuk Kewa Kewa Sa Itu kan Sa Itu Kami Kami Akan Bacakan Kepadamu Kepala Maka Tidak Lupa Tidak Lupa Jadi Kalau membaca Al-Quran Itu Gak Kampi Kun Insya Gak Lupa Apalagi Di Murah Jawa Kan Ini Jikir Itu Bu Dian Bu Dian Tidak Tidak Tanuk Tanuk Kori Uka Tanuk Kori Uka Fala Tansa Kaknya Jangan Dipanjangin Ya Budewi Udah Hilang Nih Sekarang Tiap Dia Begitu Pasti Kemarin Pasti Kak Kak Sekarang Enggak Sekarang Ada Bagus Tanuk Kori Uka Fala Tansa Tanuk Tanuk Kori Tanuk Kori Tanuk Kori Tanuk Fala Tan Tan Kenapa Urika Gak 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 Sanuk Kori Uka Tanuk Kori Uka Iya Tanuk Tanuk Kori Uka Fala Eh Tanuk Kori Uka Fala Tan Tan Iya Olah Akan Dibacakan Kepadamu Dan Kalian Dendakan Udah Berapa 5 Ya Ada 5 5 Iya Nah Ini Nomor 7 Jelas Kalau Tahu Kepada Siapa Mau Ngasih Hidayah Al-Quran Itu Akan Masuknya Kepada Yang Al-Kahandaki Kenapa Bisa Dipilih Pilih Gitu Kan Al-Kahandaki Melihat Ambaku Ini Bu Dian Bu Dewi Bu Yuyun Semuanya Bu Tuin Disini Bu Elmi Disini Semuanya Adalah Sedang Mendekat Dengan Al-Quran Ya Sudah Kata Al-Quran Karena Dekat Dengan Al-Quran Karena Mengambil Pelajaran Akhirnya Jelas Allah Itu Tahu Kepada Siapa Al-Quran Itu Akan Dinasukkan Akan Diberikan Nah Gitu Nah Akan Mengambil Ya Pelajaran Itu Dan Akan Membacakannya Kepadamu Kepada Siapa Yang Al-Quran Daki Jelas Allah Tahu Illa Masya Allah Kecuali Allah Itu Tahu Manya Disini Apa Apa Yang Al-Quran Daki Lo Tahu Kepada Siapa Al-Quran Itu Akan Masuh Illa Masya Allah Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Dia Allah Ya Alamu Mengetahui Al-Jahro Yang Terang Wa Mayah Wa Dan Yang Tersembunyi Jadi Allah Juga Tahu Karena Mungkin Doa Doanya Bunda Dia Bunda Bundanya Bunda Tuit Selama Ini Allah Saya Pengen Punya Hapalan Tahu Dengan Artinya Ketemukanlah Dengan Orang Orang Yang Soleh Eh Dikabul Kita Bisa Berkumpul Disini Gitu Karena Doanya Bunda Bunda Semua Mungkin Suka Tak 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 Suka Bangun Malam Ada Gitu Gak Bun Kalau Saya Gitu Ya Allah Kumpulkan Kami Dengan Orang Yang Mau Meraja Dengan Artinya Lalu Dikumpulkanlah Dengan Orang Orang Soleh Soleh Wama Dan Apa Yahva Yang Tersembunyi Jadi Yang terang itu Yang terang-terangan Benar-benar Diungkap Allah Tahu Tersembunyi Juga Allah Tahu Ilah Kecuali Ma Apa Sha Allah Kehendaki Allah Allah Kehendaki Ya Kalau Allah Sebagai Subjeknya Biasanya Allah Kehendaki Dibaca Dulu Allah Ya Nomor Tujuh Silahkan Bu Yuyun Tujuh J Jelas Allah Tahu Illa Masya Allah Innahu Ya'lamu Innahu Ya'lamu Jahra Wama Yahva Ya Illa Kecuali Masya Masya Menghendaki Yang Allah Kecuali Apa Yang Dikendaki Allah Innahu Sesungguhnya Ya'lamu Dikendaki Apa Yang Mengetahui Ya'lamu Mengetahui Al-Jahra Yang Terang Wama Ya'lamu Dan Apa Yang Tersembunyi Ya'lamu Tersembunyi Jangan Ketukur Tukur Dikendaki Illa Kecuali Masya Wama Allah Apa Yang Allah Kehadapi Innahu Sesungguhnya Ya'lamu Dia'lamu Mengetahui Al-Jahra Apa Yang Terang Wama Ya'lamu Apa Apa Tersungguh Ini So Ya'lamu Dewi Ya'lamu Ya'lamu Illa'lamu Gini ya'lamu Ya'lamu Masya'allah Innahu Ya'lamu Illa'lamu Masya'allah Lihat Lihat Illa'lamu Masya'allah Innahu Ya'lamu Jahra Wa Mayak Ya'lamu 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 Jahra Wa Mayak Wa Munya Kenapa Panjang Lihat Ya'lamu Jahra Innahu Ya'lamu Jahra Wa Mayak Wa Ya'lamu Masuk Ke'lam Ya'lamu 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 Jahra Wa Mayak Wa Nah Gitu Beda kan Beda Kecuali Jika Allah Mohandaki Innahu Sesungguhnya Dia'lo Ya'lamu Dia Mengetahui Al-Hak Al-Jahra Yang Jahra Yang terang Wa mayak Fadam Yang tersembunyi Yang tersembunyi Masya'allah Iya Betul Bu Diri Ibu Twin Masya'allah 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 Gini Innahu Sesungguhnya Dia Ya'lamu Mengetahui Jahra Yang terang Wa Ma Dan Apa yang Yahsa Tersembunyi Yahva Yang tersembunyi Tambah Tambah cepat Sekarang ya Tambah Udah mulai Mulai Paham Tapi Udah Mulai Lancar ya Ya Bu Elmis Mau nyoba Kemudian Ayo Tendian Ya Silahkan Artinya Artinya Kecuali Apa yang Allah Hendaki Innahu Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Hendaki Sesungguhnya Allah Mengetahui Apa yang Terang Dan apa yang Tersembunyi Al-Jahra Apa yang Terang Wama Dan apa yang Yahva Tersembunyi Jadi Kesimpulan Di surat Al-Ala Ini Apa Coba Peringatan Ya Gitu Kenapa Apa Hubungannya Dengan Allah Itu Maha Tinggi Allah Itu Maha Tinggi Barang Siapa Yang Mengikuti Petunjukku Insya Allah Nanti Kita Juga Akan Diangkat Derajat Nya Gitu Yang Akan Jauh Dari Peringatan Ya Akan Ceraka Gitu Kan Tempatnya Neraka TN Tempat Neraka Yang Tidak Tadi Wayat Tajan Nabuha Ashko Al-Ladhi Yauslan Naral Kubro Al-Ladhi Yang Yauslan Naral Akan Masuk Kedalam Neraka Kubro Yang Besar Naud Bila Orang Yang Jauh Dari Al-Quran Gitu Ya Al-Ladhi Yauslan Naral Kubro Nah Segitu Dulu Ya Takut Kebanyakan Kan 19 Tadi Mau 5 Malah Nambah Lagi Nambah Lagi 7 Ya Coba Bu Yuyun Nomor 12 Tempat Neraka 12 TN Tempat Neraka Al-Ladhi Yauslan Naral Kubro Arduna Yang Yauslan Masuk An-Naro Neraka Al-Kubro Yang Besar Asa Ada yang Ditanyakan Ini Udah Waktunya Udah habis Udah jam 2 Udah Kelewat Ya Betah Ya Apa-apa Dari 6 Kita Sampai 12 Barang Barang Eh Dari Dari 6 Sanuk Riu Kayak Tutup 6 Lupa Kalau 1 Sampai 6 Udah 1 Sampai 5 Belum Baru Udah Belum Nam Nam Nya Lupa Sanuk 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 Kari Uka Fala Tang Sa Telak Akan Dibacakan Kepadamu Nabi Muhammad Dan Tidak Akan Lupa Jelas Allah Mengetahui Pada Siapa Yang Mau Menghandaki Melajar Itu Diberi Kemudahan Vanu Yassir Kalil Yusro Gerak Beri Peringatan Fadak Ir In Nafa Atir Zikro Terus Diambil Peringatan Itu Saya Zak Rumai Yah Syah Tidak Taat Akan Jauh Wahyata Jan Nabuhal Ashok Wahyata Jan Nabuhal Ashok Allah Di Yuslan Narol Kuboro Dia Akan Masuk Kedalam Neraka Yang Besar Gitu Gimana Aladiyah Aladiyah Yang Mereka Itu Aladiyah 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 Bulat 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 Meraka Aladiyah Anar Aladiyah Kuboro Besar Iya Kalau udah Senang Tiga Jam Tiga Tiga Jam Kalau udah Senang Gitu Ya Salah Ya Budian Buda Elmi Semua Butuhin Nanti Kita ketemu Lagi Ya Besok Juga Ada Pagi Ya Insya Allah Silahkan Disimak Lagi Untuk Menghapalkan Dari Anaba Mudah Mudahan Allah Diberi Kebudahan Kehidian Ya Mudah Dian Semangat Ya Bunda Elmi Juga Semangat Ya Bunda Ya Kalau Nanti Dimudahkan Iya Bunda Amin Ya Allah Jajakin Lalu Doanya Sama Sama Bunda Nanti Kalau Perlu Rumus Rumus Ya Minta Ke Boyuyun Ya Sudah Banyak Hapalan Rumus Rumus Sudah Banyak Ya Bunda Nanti Disare Lagi Kunci Pertamanya Ya Alhamdulillah Mudah Mudahan Kita Terus Di Semangat Ya Memudahkan Sama Allah Kalau Mau Terus Nyimak Lagi Silahkan Jam 7.30 Kita Ketemu Lagi Ya Untuk Menghafalkan Anabah Anajian Dari Atas Kalau Ini Dari Bawah Mudahan Allah Mengumpulkan Kita Disuruh Nanti Seperti Ini Ya Amin Amin Ya Saling Berhadapan Di Tempat Tempat Tuduk Tuduk Yang Bertahsakan Mas Katanya Ada Jadi Karena Ini adalah Kendaraan Kita Untuk Menuju Kesurga Nanti Amin 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 Ya Amin Amin Ibu Yang benar Adalah Hanya Milik Allah Yang Salah Milik Saya Pribadi Kita Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah 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 Semoga Sesehat Dan Mendapatkan Pahala Yang Berlintah Amin Ya Rambal Alamin Sifat Tiga Kali Dan Doa Keparatur Majelis Assalamuala Alhamdulillah Assalamuala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh